Aku bosan banget ngegambar di kertas terus, jadi hari ini aku mikir buat nge-custom meja aku. Tapi pertama, kita beresin dulu sampahnya bre. Terus, kita mulai ngamplasnya bre. Aku males banget mau ngamplas meja ini, tapi let's do it. Oke, amplas kelar lanjut di cat dasar bre. Kali ini aku gak pake piloks, aku pake cat kayu. Dan aku suka banget kekentalannya bre. Dan kelar lagi, sambil nunggu catnya kering, kita lanjut bikin sketsanya. Aku ngegambar satu karakter yang pose-nya itu kayak pesumo gitu bre. Dan wow, keliatan wow banget. Oke, sketsanya kelar. Sekarang lanjut pindahin sketsanya ke meja. Dan aku butuh kertas yang gede banget. Aku pake teknik kertas transfer bre. Jadi ukuran kertas ini juga harus sama gede sama mejanya. Dan seru banget bre ngegambar di kertas segede ini. Oh, perfecto. Butuh waktu 2 hari buat ngelarin ini bre. Dan wow, karakternya gede banget. Dan wow, aku puas banget sama gambaran ini. Jadi kita lanjut lagi bre. Sekarang kita lanjut ke tahap tracing. Tahap ini tuh bosen-bosen enak gitu bre. Maksudnya asik juga. Tapi lumayan ngebosen dikit. Dan yang asiknya itu waktu coret-coret ini bre. Wuh. Aku pake pulpen merah buat tracing-nya. Karena warna merah itu lebih keren bre. Oke, semuanya kelar. Dan hasilnya perfect banget. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian favorit aku. Diwarnain. Ya, diwarnain. Dan buat ngewarnainnya, aku pake posca marker. Marker favorit aku. Kita mulai. Dan kali ini aku juga pake cat akrilik. Aku belum pernah pake cat ini sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya. Dan sumpah bre. Susah banget. Tapi hasilnya perfect banget. Oh. Oke, bagian kulitnya udah kelar. Dan sekarang udah malem. Waktunya tidur. Dan udah pagi. Sekarang kita lanjut warnain doodlenya. Dan. Ini bakalan lama banget bre. Oh. Buat doodlenya, aku pake warna pastel bre. Karena warna pastel itu lembut bre. Oh. Oh. Oke. Doodlenya kelar. Dan sumpah bre. Ini doodlenya terperfek yang pernah aku bikin. Oh. Gila banget bre. Oh. Atasnya kelar. Dan sekarang lanjut bagian celananya bre. Tapi. Aku beresin dulu. Celananya kelar dan udah mau jam 1 malem bre. Jadi lanjut besok aja. Udah pagi lagi dan sekarang udah 10 hari aku ngerjain ini bre. Dan besok itu udah imlek. Jadi aku harus kelarin hari ini. Dan hari ini aku ngewarnain sepatunya. Aku kasih warna pink dan biru bre. Karena keduanya itu warna favorit aku. Dan hasilnya wow juga bre. Yes. Oke. Ngewarnainnya kelar. Sekarang yang terakhir. Kita kasih linesnya bre. Dan aku akan pake posca baru aku yang baru aja nyampe. Dan. Anjay mahal banget. Oke linesnya kelar. Dan jangan lupa dikasih pernisnya bre biar lebih awet. Terus. Aku pos banget sama karya aku yang satu ini. Jadi sekarang. Selamat. Menikmata. Maksud aku. Menikmati. Bye. Sub indo by broth3rmax